tes 123 tes 123 Oke Halo guys back lagi di channel gua hari ini hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul dungeon meshi episode ke-12 kayak gitu jadi ah di episode sebelumnya itu bener-bener gila banget ya kemarin ngelawan naga sampai try high-heart banget ya kemarin si siapa layo sampai kakinya buntung gitu digigit naga tapi kira untung banget berhasil dibalikin ya sama si sihirnya si siapa Marshi maaf tuh Marsile dan kemarin akhirnya kita menemukan fakta bahwa si valin itu ternyata sudah berubah jadi tengkorak ya makanya ini gue penasaran istilahnya gimana caranya mereka bisa balikin harusnya bisa dihidupin lagi karena jiwa saya tetap ada di sana jadi meski perlu udah jadi tengkorak pun sudah bisa Cuma apakah enggak ada efek sampingnya gitu loh itu yang gue penasaran jadi langsung aja kita mulai untuk episode ke-12 dari dungeon meshi Oke 12 kita mulai saja 123 oh ya kan ditanyain kan bukannya belum pernah terjadi jadi memang pernah terjadi ke kantor kebangkitan Hai sangat rapuh oh restorasi tubuhnya tidak tidak lengkap gila berarti saya semakin busuk wakas dua kalori naga iya jadi mereka tuh pun juga butuh tubuh pengganti jadi ada kayak semacam ininya juga dagingnya mempelajari sihir kuno ya waktu itu pernah dead kan kalau masalah anjing musiknya co sihir hitam nah waktu itu pilihannya ya soalnya lu nggak bisa bawa mayatnya valin kemana-mana karena jiwanya bisa dibilang bakal lepas dari tubuhnya coy dan itu bahaya Hai dan perlu juga tubuh daging juga isla darah juga untuk sebagai pengganti tubuhnya Hai kebangkapan ngisi tubuhnya lah Hai gila ngurang black magic ya di ini hai 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 Oh iya jadi sini tulangnya gabungan semua nih nah mereka tuh harus misahin mana tulang-tulang anjing mana tulang-tulang manusia supaya fald itu harus tulang itu semua valid doang Hai gila ada Tommy nya pun juga dijelaskan lo disini luar biasa sebenarnya meh ujung kaki gila main puzzle Alegh pakai tulang manusia luar biasa gila maaf ya Aduh itu nggak bisa beda itu gimana ihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Oh ada ini manusia juga nih waktu informasi-informasi baru loh gila Oh yaitu diambilin darahnya untuk nge-iniin gila kayak berasa kesemuan dimengasih adik Oke berhasil enggak tapi belum selesai kayaknya bagaimana yo Oh iya jadi soal kan ini di darah semua itu ya tubuhnya itu jadi bukan Hai bukan karena ini oke Oh oke berhasil lah ya 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 berhasil ya masih agak linglung lah ya si valin lapar dia hi 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 oke jadi darah doang tadi karena merah semua ya berhasil ini in Oke berada aman ya berarti enggak ada efek samping ya tapi lagi perasaan waktu itu dari sini sih kalau dicek satu-satu Oh batu emang dari dulu ya diisi-isi here oke oke Oh udah enggak inget oke yaitu rahasia si Marsile kan tapi semuanya demi sahabat nyala anjing demi bestian ya ya tapi black magic ada efek sampingnya dong enggak ada efek samping yakah Oh iya Oh iya nggak bawa baju juga ya Oh katak-katak ya hei baju sebelumnya tokennya Dark Elf ya kan dia ya tergantung cara penggunaannya samalah kayak pisau sama halnya kayak senjata api semua tergantung metode penggunaan iya daging naga bikin makanan masak daging naga Hai gak bisa meledak Iya gawat iya penugas itu meledak ajik semuanya udah beringatin Oh apa itu apa itu sihir pertahanan Oh valin tanpa merapal Hai tanpa merapal hai 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 oke berarti saya sihirnya itu kayak tiba-tiba muncul gitu ketika cuma dalam keinginan doang iya iya maksudnya karena pada nyalain malah di deket naga iya 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 Oh bikin pizza kan gila dia bikin tungku aja luar biasa luar biasa sup ekor gila stick aja sup ekor naga pizza Bawang Bombay sama apa panggang stick naga panggang gimana lumayan ih let's go oke Oh alot jirah hidup Oh yang kayak kerang itu ya gila mereka bicarakan makan-makan mereka sebelumnya C medium-rear ya pkk salah nanya layo saya ya ini kakakmu udah agak-agak deh deh kalau sama ya di spiel dan juga berasa juga kakak adek sama saja kakak adek sama aja iya ya karena sama jadi dia takut kasih tage makan manusia ya oh pedang air ngomongin lo gitu akhir ceritain di sini iya yg pertama kasih chill Oh berantem iya kayak sebelumnya itu Iya Oh iya selesai cerita Apa gini di sebuah dungeon yang lo bakal hidup dan mati gitu kalau dikasih kemarin dah itu pedang tiba-tiba gerak sendiri anjing waktu pedang penting untuk dusuk Dragon Iya Nihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Oke berarti dua doang nih ya pintu yang kedul keluar Oh anak kecil Oh kan kan si valin kan indigo kan iya balin indigo dia makanya kenapa turun tembok kanying makanya kemarin gue bilang kalau itu indigo jadi makanya kebat yaitu bisa ngelihat hantu-hantu gitu tapi disini enggak ada konsep indigo kan gitu semacam kayak istimewaan kali ya si gatel ya sembuhin iya kadang-kadang ngobain diri dia buat layos ini iya 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 Oh ada orang jalan siapa nih belum dihapus black magic nyanyi Oh orang ini lah masih hidup di jaman sekarang wuup di apa elf yang apa dark elf yang di lukisan yang hidup dari zaman kerajaan itu masih berdiri anjing Oke lada masih hidup dari zaman dulu sampai sekarang berapa ribu tahun gue pikir dia tuh ini penyihir yang akhirnya apa yang akhirnya ngebuat dungeon tersebut gitu ada elf kan dark elf tapi bisa jadi enggak tahu juga sih sebelum tahu juga bisa jadi apakah dia itu bisa dibilang emang hidup aja dari zaman dulu sampai sekarang tapi itu nggak ada hubungannya sama pembentukan dungeon atau tadi tuh yang ngebentuk dungeonnya tapi juga masih hidup sampai sekarang sebelum jelas Hai tetap pas ada disitu aja ngeliat lingkaran sihirnya ini ya eh Marsile ya abis ya ya tadi untuk episode ke-12 dari dungeon meshi ya jadi episode yang bagus sekali gue tuh selalu emis ya sama bagaimana eh dungeon meshi itu selalu yang namanya itu detail gitu ketika mereka itu membicarakan suatu hal ya kayak misalkan kemarin terkait dengan eh apa kebangkitan terus ada semacam kayak ada ininya bagaimana akhirnya mereka bersikap tuh ya orang-orang yang ngebangkitin tuh kalau mereka kayak bisa dibilang supaya mereka bisa dapat klien lagi mereka ngebiarin tuh ada kesalahpahaman terjadi ya padahal saya bukan salahnya mereka blablabla blablabla itu kan semua ada untuk dapetin duit kayak atau mungkin kayak misalkan emm ini atau kayak gimana tuh bisa diterit itu bagus dari sini pun juga cara untuk kebat apa ngebangkitin valin pun juga detail juga gitu dimana apa sihirnya itu bisa dibilang ada sir black magic tadi ya si Marsile karena masih ini tetap mempelajari sihir kuno yang bisa dibilang dinilai terlarang lah tapi bagi dari pendapatnya Marsile bahwa enggak ada sihir yang terlarang atau kayak gimana itu kan semua tergantung dari cara penggunaan ya kan dan bisa bisa jadi apa sihir kebangkitannya ini satu hal yang tadi gue itu agak kurang ngeh ya kalau yang bisa komentar di bawah tapi sihir kebangkitannya yang digunakan sama Marsile ini pastinya kan harusnya beda dibandingkan sihir yang apa digunain untuk kebangkitin para petolang lain yang lewat kantor pembangkitan gitu yang apa orang-orang yang bisa menggunakan sihir pembangkitan tuh yang kayak kemarin tentukan ada tuh ya testimoni nya yang waktu pas tepat party yang waktu kemati gara-gara monster perhiasan itu itu pasti beda tuh ya sihir tipe sihirnya namakannya tadi gua pikir Marsile ini kan nge-case black magic nih Mas gue enggak ada efek sampingnya Kak istilahnya atau mungkin istilahnya enggak ada efek samping cuma tapi gua atau ya tapi cuma mereka tuh butuh pengorbanan jadi akhirnya apa tapi enggak tahu juga sih soalnya si intinya adalah ini kan soalnya kebangkitin dari tengkorak dan tadi disebutin karena ini mau dibawa ke kantor pembangkitan tapi kata si Marsile bisa dibilang di detail yang mau juga bagus buat itulah jiwanya itu bisa dibilang semakin ruten semakin busuk maka jiwa itu bakal semakin gampang lepas dari tubuhnya makanya enggak boleh banyak digerakin karena itu penggambar akan lewat rantai ya darat itu salah makin dikit-makin dikit kira-kira makin susah nih jiwanya tuh nempel sama tubuhnya gitu itu bagus banget sih karena konsep tersebut kan gua pikir awalnya cuma yaudah kayak penggambaranya gitu jiwanya pasti nempel ke tubuhnya akan tapi jadi semakin busuk tubuhnya jiwanya pun akan semakin lepas gitu itu bagus banget sih terus ada juga kayak misalkan untuk kebangkitin tadi perlu darah dan daging dimana perlu ya tadi berapa kilo tubuh atau apa tadi ya untuk bisa ngembalikan bentuk tubuhnya si valin yang dari tengkorak terus tadi gimana caranya mereka itu harus nge-puzzlein satu-satu anatomi tubuhnya si valin itu maksud gua itu itu jujur aja ya kalau misalkan di kelompoknya dunia mereka itu enggak ada yang bisa anatomi itu itu bisa dibilang nggak bakal berhasil itu untung banget tadi si Marsile ngerti ya kayak tubuh manusia ada berapa tulang Aduh tadi si Layos pun juga ngomong dua kita ada 320 tulang sekiranya supaya terus di ini in kayak perbedaan diantara jari telunjuk sama jari tengah pun juga itu penting juga sih maksudnya kayak itu luar biasa banget sih kayak apa ya tubuhnya itu harus seapa namanya se ini mungkin dengan tubuh aslinya kan sedekat mungkin makanya tuh meskipun cuma tinggal tulang doang tapi ya tolong harus bener-bener di apa di susun dengan baik supaya menyerupai ya tubuhnya valin karena kira ya itu yang harus mereka lakuin dan mereka berhasil kan tadi maksudnya kebangkitan berhasil tadi dan sejauh ini sih aman-aman aja tadi ya si valin pas setelah dia bangkit jadi awalnya emang agak-agak linglung agak-agak bingung dan dia pun tadi juga lupa juga sebenarnya apa yang terjadi jadi istilahnya ya apa kalau kita lihat sekarang sih harusnya enggak ada efek samping ya cuma ya kita masih belum tahu nih soalnya eh intinya adalah si valin pun juga tadi enggak nunjukin saat apa enggak enggak nunjukin kelemahan atau kayak gimana sih masuk kelemahan sih keanehan atau apa gitu jadi kayak contoh kayak tadi tuh gue pikir kayak kode tiba-tiba ngeliat anak kecil di rumah itu dan itu mari related sama sebelumnya kan dimana valiniliterli ya penggambar itu kayak indigo jadi kan dia kayak misalkan kalau misalkan lu pernah nonton Youtubenya kisah Tanah Jawa tuh ya Bang siapa tuh bapak siapa tuh namanya gue lupa ya dia kan bisa ngeliat melalui waktu tuh jadi kayak bisa ngeliat ngeliat jaman Duto kayak gimana sejarahnya kayak gimana gitu kan nanti si valin ini mungkin juga tipe yang mungkin agak berbeda ya tapi dia itu bisa dibilang bisa ngeliat arwah bukan arwah sih kayak anak-anak atau arwah orang-orang lain tapi versi ke bentuk manusianya jadi literally kayak bamer kayak indigo bamer kayak indigo maka tadi kayak si valin pun juga kesuli banget ngomong kami cuma numpang disini numpang istirahat disini minta izin gitu dan si reaksinya layas pun setelah si valin ngomong kayak dia tuh cuma ngomong sama penunggu disini di layas pun juga Oh iya jadi kayak udah terbiasa gitu berarti emang si valin ini emang juar apa emang karena kealiannya dia tuh karena berhubungan sama hantu kan ya karena Manda itu bisa dibilang indigo cuy nah maksud gue adalah gua nggak tahu nih apakah konsep indigo di dungeon itu seperti kayak di Indonesia gitu ya yang dimana kayak ya udah aja gitu apa mungkin ini kayak semacam ada penjelasan logisnya kayak misalkan ini adalah bakatnya valin dan mungkin lebih karena bakat sih bener ya sama harusnya jadi diakhiri dengan apa eh sebelum masuk akhir tadi tadi makanannya itu ada pizza stick naga sama sob buntut tadi sob buntut naga sih luar biasa sekali ya dan ya bisa dibilang tadi valin pun juga makan juga dan enak juga dari reaksinya dia ketika tahu bahwa sepanjang perjalanan kita makan makanan monster literally mirip kayak kakak aja kakak ada sama aja ya jadi setelahnya ya semua sih Marsila enggak mau Bali tahu hal itu ada takutnya tertular oleh layo setelah telat ketularan akhirnya gitu ya dan ngomongin di apa momen yang menurut gua cukup boso yaitu tadi momennya si valin sama Marsile ya dimana ya Mas juga valin nih khawatir nih dimana kayak demi dia semua orang Kakaknya termasuk Marsila harus nge-cash black magic tuh ya istilahnya emsi masal itu bisa dibilang ya kayak ngerasa enak gitu tapi padahal si ya Marsile tujuan itu adalah karena memang valin adalah sahabatnya dia atau temennya dia gitu jadi makanya ya dia bakal ngelakuin hal itu untuk bangkutin mengambang gentin valin dan memang memang enggak ada pilihan lain kan karena memang kalau tubuhnya valin dibawa kemana-mana jiwanya bakal susah untuk direkonstruksi gitu untuk jadi tubuh lagi tubuh untuk bakit lagi gitu jadi momennya valin sama kakaknya ya silayos tadi dimana itu ngebahas terkait dengan dulu kasih valin kan ngorbanin diri dia tuh buat nama tingkah kakaknya si kakaknya bilang silayos jangan ngelakuin hal itu lagi saya jangan korbanin diri dia lagi demi si layos dan dia diakhiri dengan kemunculan dari elf dark elf ya yang waktu itu muncul di lukisan waktu pada saat di istana yang apa jirah itu ya di Maep Iya kan ya ya istana jirah itu yang di tempat makan dimana ternyata gua masih belum tahunnya masih misteri akar terdia tapi kalau spekulasi gua adalah kemarin ke spekulasi gua adalah nih orang ini bisa jadi adalah penyihir yang akhirnya ngebuat kerajaan entah nih kerajaan apa ya yang awalnya tuh kerajaan yang dilukisan itu akhirnya berubah menjadi dungeon ada jadinya saya banyak bangunan tuh banyak tempat-tempat labirin dan lain-lainnya kan dimana ini pun juga punya lornya juga gitu jadi istilahnya awal itu jadi awal itu kerajaan akhirnya kerajaan berubah jadi dungeon jadi masuk kayak ke dalam tanah gitu just what happened kan jadi pertanyaan aku pikir sama itu gara-gara ulahnya dark elf yang mungkin nge-cash akhirnya di cipta lah dungeon gitu yang sebelumnya itu tapi kalau misalkan dia tetap masih hidup sampai sekarang masih ada kemungkinan lain dimana dia memang hidup dari zaman dulu banget nih sebelum dungeon ini ada dan tapi istilahnya dia tuh nggak ada hubungan sama dungeonnya jadi cuma kayak hidup aja gitu dan mungkin dia itu ada tujuan tersendiri nih datang ke sini mungkin tujuan adalah untuk something atau kayak gimana mungkin untuk naik ke atas juga untuk balikin semua kerajaan itu istilahnya soalnya apa si dark elf ini pun juga bisa jadi ada kemungkinan juga seperti emang dia tuh adalah yang nyiptain aja ini tapi dia tuh hidup dari dulu sampai sekarang juga gitu kalau masih banyak kemungkinan sih kalau feeling sih untuk sekarang ketika gue ngeliatnya masih hidup harusnya berarti artinya dia itu kayak punya tujuan tersendiri dan enggak ada hubungannya sama sekali kemungkinan dia itu sama sih dungeon tercipta dungeon ini mungkin soalnya em kalau bisa kayak gitu masih dia harusnya kayak enggak mungkin hidup sampai sekarang sih harusnya ya mungkin tapi nggak tahu sih ya oke aja untuk dungeon masih episode ke-12 bagus banget episode-nya em mungkin hal yang gua takutkan terkait dengan efek samping daripada black magicnya atau efek samping ke Valin pun juga masih belum masih belum kelihatan tapi kita lihat nanti apakah kedepannya bakal ada efek samping atau tidak harusnya sih semoga tidak soal reaksi Evalin bisa dibilang normal-normal aja mungkin nanti bakal lebih ke arah gua nggak tahu sih kalau teknikal kayak misalkan Valin tetap butuh something untuk dia terus hidup kan bisa jadi juga atau misalkan apa gitu Nah itu masih belum tahu atau mungkin ternyata ya efek sampingnya kasih Marsile gitu tapi dimasih tadi efek sampingnya cuma sihirnya habis jadi black magic itu bisa dibilang cuma sedang black magic itu bukan semacam jenis kutukan gitu jadi kayak arus ada pengorban atau apa tapi membutuh carat yaitu adalah butuh ya bahan-bahan ya tadi bahan daging untuk hidupin lagi Valin dan lain-lain ya kayak gitu atau mungkin ada efek sampingnya gitu dimana kayak karena menggunakan daging naga jadi akhirnya darah dari naga sebut akhirnya ngalir di tubuhnya si Valin akhirnya ada efek sampingnya di sana I don't know men pokoknya gue masih masih agak skeptis lah kalau misalkan ini seaman itu gitu pakai black magic gitu makanya kita bakal lihat kedepannya gitu ya jadi sekitarnya untuk episode ke-12 dari dungeon masih terima kasih sudah menonton jangan lupa tulis comment subscribe dan nyalakan juga notifikasi Oke sampai jumpa di episode berikutnya episode ke-13 kayak gitu ini dua core ya jadi nanti lanjut ke spring Oke segitu aja terima kasih bye Év чит it 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 Terima kasih.